Salam Jeddah 3 Menit Yesus berbicara tentang pengkhianatan seorang muridnya dan penyangkalan Petrus Pertama, dari kisah Injil akhirnya diketahui bahwa murid yang berkhianat itu adalah Judas, anak Simon Iskariot Dengan sengaja Judas memilih mengikuti bisikan iblis yang telah menguasai hatinya, Yohanes 13 ayat 2 Dan membiarkan dirinya dirasuki iblis Dengan kepergian Judas Iskariot, Yesus segera memastikan kepergiannya sendiri kepada bapaknya melalui kematian di salib Namun kematian Yesus di salib berarti peninggian Ayat 14 Pada kemuliaan yang dimilikinya sejak semula Yaitu sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Hal itu berarti dengan kematiannya di salib Yesus mengambil kembali kutrat ilahinya Kedua, penyangkalan Simon Petrus Dalam sepontanitas ungkapannya, Simon Petrus pernah bersumpah Tuhan kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal Yohanes 6 ayat 68 Namun sekarang Simon Petrus tidak bisa mengikuti ke tempat Yesus pergi Untuk menyakinkan kesetiaannya kepada Yesus Simon Petrus berjanji Aku akan memberikan nyawaku bagimu Ayat 37 Itu kelak Sekarang Simon Petrus belum siap Pada saat mengikuti pengadilan Yesus secara sembunyi-sembunyi Simon Petrus akan terbukti menyangkal identitasnya Sebagai pengikut Yesus hingga tiga kali Sungguh memalukan ketika dia sangat ketakutan Terhadap keluarga dari hamba Imam Agung Yang telinganya pernah dipotong dengan ketajaman pedangnya Namun kesadaran akan nyalinya yang kecil Dibandingkan dengan omong besarnya tentang menyerahkan nyawa bagi Yesus itu Akan dibuka kedoknya hanya oleh suara koko ayam Yohanes 18 ayat 27 Kelak Simon Petrus akan mati demi Kristus Dengan cara disalibkan Dengan posisi kepala terjungkir ke bawah Di bukit Fatikan Jadi Yesus mengubah pengkhianatan Judas Iskariot Menjadi jalan untuk kembali dalam kemuliaan Bapanya Mengambil kembali kudrat kealahannya Yesus mengubah penyangkalan Simon Petrus Menjadi loyalitas setia sampai mati Pesan Injil hari ini Di tengah fakta yang nyata-nyata buruk Menghadapi pengkhianatan dan penyangkalan Ternyata selalu bisa ditemukan benih-benih yang baik Yang berguna Bahkan yang indah Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!